Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau beli motor Honda Scoopy atau Yamaha Pajio jangan dulu beli teman-teman sebelum nonton video ini ini saya terheran-heran kaget teman-teman ada motor yang benar-benar berarti saya worth it banget untuk pecinta motor kayak motor Scoopy dan Pajio kita cek aja deh videonya nah ini teman-teman ini ada motor nih dari WMoto gitu WMoto itu tau gak pabrikan mana ya ini dari Malaysia teman-teman gitu nah harganya ini cuma Rp19.800.000 gila ini lebih murah sih dari Honda Beat teman-teman gitu dari Honda Beat fiturnya luar biasa melimpah asli teman-teman saya gak bohong udah kita cek aja ya oh iya yang belum subscribe subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan info motor terbarunya ini kuncinya teman-teman gila kuncinya udah sekelas mobil ini keiles ya tapi dia bisa ada kuncinya anak kuncinya tuh wih gila kayak mobil-mobil gitu teman-teman tuh jadi bisa ditilap ya kita lipat sini ya nah ini jadi keiles nih tapi dia juga bisa untuk jadi anak kunci biasa nih tuh keren kan gila motor Rp19.000.000.000 teman-teman punya fitur kayak gini kita cek deh kita nyalain dulu ya nah nyalain ya sebentar nih teman-teman nah dia udah keiles sistem sebenarnya teman-teman tapi dia tuh jadi kita bisa buka secara keiles tuh ya dan kalau secara manual itu bisa disini nih ini bisa dibuka tuh ya bisa dibuka tuh lihat ya bisa kan nah ini tinggal dimasukin aja anak kunci kesini nih tuh nyalakan gila jadi dibuat dua fungsi teman-teman tuh jadi kayaknya mungkin kalau remote-nya ketinggalan mungkin remote-nya hilang mungkin ada bisa pakai kayak gini teman-teman fungsinya sih untuk si motor WMoto ini teman-teman nah sekarang kita cek deh kita nyalain dulu ya udah tangguh nyalain nah kita cek deh oke sekarang fitur apa aja teman-teman nah kita lihat nih dari lampunya kalau lampu memang kita lihat ya ini mirip-mirip dengan Yamaha Mio Vino terdahulu coba sambil kita nyalain ya teman-teman kita nyalain dulu ya biar ini nih tunggu teman-teman sabar dulu nah kebetulan ini dinyalain kita ada di Dalar Ibo Motor ya jalan Ibo Motor Bandung nah kita cek nih tuh tampilan lampunya dia mirip Pinot teman-teman disini dia dibalut dengan aksen kayak chrome gitu warnanya godnya god muda gitu teman-teman tuh kita lihat ini lampu jauhnya ada ya tuh lihat ih gila keren teman-teman asli nah disini dia ada logo WMoto ada dasinya disini tuh dan kita lihat nih lampunya lampunya dia dibuat simple teman-teman tuh dia ada DRL disini dan ada lampu sen lampu sennya dia masih menggunakan yang golam ya belum menggunakan LED gitu nah sekarang kita lihat nih nah bagian bawah nah untuk bagian bawah tau gak ini pelek mana teman-teman dia ring 12 teman-teman pasti udah kenal banget ini bener pelek skupi pelek dipakai disini bener-bener pelek skupi nih teman-teman sama persis 110 x 90 tuh sama kayak di kopiannya aja ini mah gitu dan kita lihat nih untuk bagian pengeremannya tuh dia menggunakan yang udah wave ya piringan cakeramnya wave gitu kan kalau skupi kan dia bulat ya dan kita lihat nih kalivernya tuh dia di warna merah seperti ini jadi tampang sportinya dia dapet teman-teman nah sekarang kita cek nih fitur apa aja nah untuk fitur nah dari sini ya tampilan speedometernya teman-teman tuh tampilan speedometernya nah dia perpaduan analog dan digital tuh keren kan dan kita lihat nih dia udah ada lampu hazard juga disini tuh gila teman-teman udah complete sebenernya ini ada engine cut off disini motor metik udah ada engine cut off teman-teman lampu hazard scale system tempat penyimpanan gitu dan ada lampu disini nih banyak nih lampu jauh dekat tapi disini ada lampu dim tuh gila kayak motorsport kan tuh saya nyala-nyalain ini kayak motorsport teman-teman jarang sekali motor 19 juta gitu udah dapet kayak gini dan ada tempat penyimpanan disini juga ya tuh kotak-kotak gitu kan nah kotak penyimpanan bentar dan power charger juga kita cek ada gak power charger disini si motornya tuh nanti kita cek ya dua bawahnya ya tuh oh belum ada teman-teman nah kita habis bicara disini nih untuk barang bawaan nah untuk barang bawaan disini ya ini lega teman-teman tapi yang disayangkan semua disini menggunakan set yang halus teman-teman tuh jadi kalau bawa barang memang ini agak sayang sih menurut saya ya bener-bener motor untuk nongkrong tuh jadi plastiknya plastik halus ini kalau kita bawa barang ini pasti lecet sayang banget tapi disini untuk pijakan kaki tuh dia dikasih busa kayak disini teman-teman kayak karet gitu kayak karet tuh dua ini tempat akinya disini dibawah tuh jadi kaki kita disini tapi tetap maksudnya ini harus dikasih karpet menurut saya biar lebih oke nah sekarang kita cek nih joknya nah joknya teman-teman ini empuk banget loh tuh joknya empuk dan untuk yang bagian belakang dia ada unsur kayak gininya tuh lucu banget asli tampilan retro plastiknya dapat banget dari motor ini kita buka deh bagasi joknya nah ini untuk bagasi dia lebih besar dari scoopy ya ini bisa kapasitas 18 literan kapasitasnya bisa sampai 18 liter dan kita lihat nih ini kapasitas bensinnya disini dia di 4 literan teman-teman tuh ada talinya juga jadi kayaknya biar gak copot atau jatuh waktu kita ngisi bensin ya tuh kita tutupin dan sekarang kita lihat bagian mesin nah untuk mesin dia menggunakan mesin 125 tuh ada bacaan Wemoto lets ya kalau tenaga sih gak jauh-jauh ya dari dari scoopy dan dari si Pajong gak jauh-jauh lah kalau masalahin nah karena kita mau lihat bodinya nih tuh LEDB Neonda disini kita lihat ya dia ada yang namanya lampu ratingnya disini teman-teman tuh kita buka ya nah lampu sennya dia disini nih lucu banget teman-teman lampu sen ada lampu mata kucing disini tuh keren ya ada lampu sen disini di bodi jarang-jarang gitu motor metrik dan kita lihat nih suspensi belakangnya dia memang kelihatannya kecil banget di HP naik gitu mungkin menyesuaikan dengan bodinya tapi untuk empukan nanti kita cek deh seperti apa dan ini belakang dia masih teromol dan ini bodi bagian belakangnya teman-teman nah Wemoto lets be tuh keren kan asli 19 jutaan teman-teman sekarang kita cek deh posisi berkendaranya seperti apa wih keren kan kita bahas posisi berkendara teman-teman posisi berkendaranya sebenarnya kita lihat ya dengan motor yang tampil dengan model yang klasik ini ini stangnya seperti kalau motor-motor ini teman-teman motor-motor kayak bitstreet bitstreet x-ray kalau kita lihat jadi disini memang harusnya ada lagi gitu ada cover body mungkin ini sama seperti yang kalau di Yamaha dulu ada Yamaha Vino sama banget gitu kan dan posisi berkendaranya tidak jauh beda dengan Honda Scoopy pada umumnya tuh nah ini kita menopang ya kaki kita menopang tuh dari karet ini cuman memang sayang ini pasti kalau kita lagi ini pasti ini menginjak salah satu lantai teman-teman jadi tidak menopang dengan sempurna untuk si karetnya seharusnya ada pasang lagi karpet kalau menurut saya teman-teman nah ini nih kita lihat ya enak banget bersahabat banget motor ini gitu nah mungkin itu impresinya eh bentar kita lihat ini dulu nih kempukannya kalau untuk suspensi ini nyaman gitu posisi nyaman banget bagian belakang juga bokong ter apa dengan sempurna tuh kita lihat tuh enak gitu jadi gak akan mudah pegal naik motor ini nah gimana teman-teman 19 jutaan udah dapet motor keren seperti ini coba cek kolom komentar sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh